Supaya energinya tetap kuat dan semakin kuat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini ada pertanyaan klien mengenai tradisi bulan suruh Tradisi bulan suruh yang sering dilakukan oleh parna normal Itu apa? Nah tradisi bulan suruh yang dilakukan oleh parna normal itu adalah penjamasan Nah di video sebelumnya sudah saya singgung sedikit Dimana parna normal itu memang harus banyak aktivitas menjamas Menjamas entah itu barangnya sendiri, kepunyaannya sendiri Baik itu keris, tombak, ataupun mustika Bahkan kepunyaan dari kliennya Nah misal ada orang yang memiliki keris, tombak, ataupun mustika Dan mereka ingin menambah energinya, memperkuat energinya Dan mereka tidak bisa untuk menjamas sendiri Maka mereka itu butuh bantuan seorang paranormal Untuk menjamas benda-benda kepemilikannya Supaya energinya tetap kuat dan semakin kuat Dan energi yang negatif itu bisa hilang atau tersingkirkan Nah jika Anda memang kok memiliki benda-benda pusaka entah itu keris, tombak, ataupun mustika Merasa bahwa ini adalah bulan suruh Maka Anda ingin menjamasnya, tapi kok tidak bisa Tidak bisa itu dalam artian Tidak punya waktu luang, ataupun tata cara ritualnya nggak tahu Anda bisa membersihkan atau melewati jasa Kauloh Dalam artian itu menitipkan kepada Kauloh Biar Kauloh yang menjamasnya Nah untuk informasi lebih lanjut atau yang lebih jelasnya Silahkan kontak nomor di bawah ini Ini adalah nomor asisten Kauloh Cukup sekian video kali ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh